Seorang wanita kasir minimarket di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penembakan oleh kawanan perampok saat berusaha mempertahankan motornya yang akan dirampas. Korban terluka di lengan kanan dan dagu dan kini masih dirawat di rumah sakit. Wanita ini dirawat di rumah sakit menjadi rusa cikarang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akibat luka tembak di bagian lengan dan dagunya. Korban yang bekerja sebagai kasir minimarket di Jalan Cibarusa, Desa Tagalgede, Jekarang Selatan ini ditembak oleh kawanan perampok yang hendak merampas motor miliknya. Tiga pelaku yang salah satunya adalah wanita menembak korban hingga tiga kali karena berusaha mempertahankan motornya. Karena motornya dia mau dirampas, langsung refleks dia keluar. Nggak tahu kalau pelakunya itu bawa senjata gitu. Sebelum itu kan motornya mau dikuter balik tuh, motornya udah kenak, naik ke atas kerangnya mau kuter balik terus langsung ditangkep tuh sama mbak Meganya. Nah dari situ teman naik pelakang di belakangnya itu langsung ngeluarin pistol gitu. Nembakin mbak Mega, terus dia langsung masuk ke dalam lari. Aparat polosek Cikarang Selatan dan Polres Bekasi masih menyelidiki kasus perampokan ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan memeriksa rekaman CCTV minimarket. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Ainews melaporkan.